assalamualaikum sahabat bonsai saya barusan aja tebas ekstrim untuk bahanan bonsai kelapa dan ini saya tutup untuk sehari atau dua hari ya dan ini mungkin saya taruh aja deh di tempat yang terhindar dari kena air hujan jadi lebih aman nah penyukupan ini membantu perangsangan untuk tunas daun yang barunya nanti keluar terus setelah beberapa hari ataupun minggu ini nah ini jadinya gini sahabat bonsai ini dua minggu ini termasuk lambat tumbuhnya karena mungkin karena saya motongnya terlalu pendek saat tebas ekstrimnya jadi agak telat ini tumbuhnya dua minggu baru segini Terus ini di sekeliling batangnya ada semut nah ini bikin sarang dari pasir kayaknya ini ya terus juga ada kutu putih nah ini nanti saya semprot aja pakai pesticida supaya jangan sampai bahan bonsai selesai kelapa ini mati jadi saya semprot aja pakai pesticida nah setelah dua minggu face tadi dua minggu ya dua minggu lagi jadi ini sudah satu bulan lengkapnya sudah satu bulan umur bahanan bonsai kelapa setelah tembas ekstrim ini saya mau bersihkan aja dari kelopak pembungkus daunnya yang baru nanti tunas daun barunya nah kelopaknya saya buang aja terus untuk bonggolnya ini bonggolnya udah lumayan ini ya jadi sekalian saya bersihkan untuk pembentukan bonggolnya nah berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami di bonsai yang ini ya bahan-bohanan bonsai kelapa yang ini untuk teman-teman pemula sama seperti saya saya sarankan untuk jangan sampai kependekan saat tebas ekstrim dua pilihan itu ya kalau kependekan pertama yang kayak yang saya ini kependekan tumbuhnya lama kedua bisa aja mati terus ada bahanan bonsai kelapa saya pernah juga kependekan kayak gini selama satu tahun akarnya banyak tumbuh karena pakai media air jadi satu potnya itu penuh dengan akar akarnya tumbuh terus tumbuh terus tapi tunas kelapa ataupun tunas daunnya ini enggak keluar jadi cuma bonggol dengan akarnya aja selama satu tahun sampai saat ini pun belum keluar nanti saya akan videokan ya sahabat bonsai kapan-kapan saya bikinkan ya videonya bonggol yang dengan akar yang subur itu cuma bonggol doang dengan akarnya doang selama satu tahun tumbuh subur akibat kependekan motong saat kita tebas ekstrim nah ini ya sahabat bonsai saya bersihkan batas ini aja untuk lopak yang paling dekat dengan daun barunya itu enggak saya bersihkan karena kalau sudah seperti ini ini resiko ke potelnya nanti takutnya ke potel jadi nanti kalau ini udah mulai agak kuat ataupun sudah mengeras daunnya sudah menghijau ini yang di sekeliling ini baru saya bersihkan lagi Oke sampai disini dulu saya temani anda makasih untuk kebersamanya Assalamualaikum selamat menikmati terima kasih